Pada laman ya, pikirnya tidak sesusah di sini begitu, rumah begini tapi tidak, apa ya, seperti begini, kering, susah air. MTT itu masih jauh dari layak itu, lihat dari gedung sekolah, kadang-kadang lihat sedih karena udara datang dari jauh tapi masih semangat belajar, datang kadang sepatu berdebu sampai di ujung rambut semua berdebu, baju, rok, celana berdebu semua. Jadi, apa ya, kita mau bilang, ini harus mandi, bersih tapi memang rute mereka jalan dari, lihat dari keadaan sekolah, angin sedikit saja debu, jadi mau bersih juga mau bagaimana caranya supaya bersih, apalagi kan anak-anak. Harus bersihkan kelas, sabuk kelas yang berdebu, kadang-kadang kita belajar angin. Ini belum, saya selama di sini belum, ada, belum hujan. Tapi katanya kalau hujan, air masuk sampai di kelas-kelas, angin, apa, hujan, marian bes sampai di dalam kelas. Yang mudah-mudahan, kalau hujan bisa ada gedeg bisa tutup di kelas ini supaya jangan ada air yang masuk. Anak-anak sini antusias, mereka semangat belajarnya tinggi, walaupun capek, tapi semangat sekali mereka belajar. Kalau kita tanya jawab cepat, hanya kekurangannya mereka, kadang mereka merespon pakai bahasa daerah, kalau gitu. Tapi kalau dari keaktifan, mereka sangat aktif. Selama saya di sini, walaupun jauh, selalu hadir. Cuma berapa kali mereka, alasannya karena bantu orang tua pilih asam untuk dijual. Kalau di sini kita tanya cita-citanya mau jadi apa? Mulai cerita-cerita, profesi itu banyak. Ada yang jadi polisi, jadi pilot, jadi dokter. Mereka belum tahu ternyata ada profesi seperti itu. Jadi kita cerita, kadang-kadang download video profesi, banyak yang peranggari, kasih nonton. Oh ternyata ada yang begini. Jadi mereka mulai bercita-cita. Tidak sekedarannya jadi guru, jadi petani, jadi suster, perawat. Jadi mudah-mudahan mereka bisa punya cita-cita yang tinggi. Kehadiran wulan membawa sukacita dan kebahagiaan bagi anak-anak di Dusun Lapinu, Sumba Timur. Terima kasih kepada para donatur yang telah mendukung program sponsorship guru pedalaman Tangan Pengharapan. Helping people live a better life.